Maksimalkan target PAD dengan menggali potensi daerah yang ada, efisiesikan pengeluaran OPD di setiap kegiatan sehari-hari agar bisa mencadangkan tenaga honorer yang direkrut menjadi P3 maupun CPNS. Rapat Konsultasi Publik Rencana Awal Kerja Pemerintahan Daerah RKPD Kabupaten Cilacap tahun 2023 berlangsung di Gedung Dikla Jalan Jenderal Sudirman Cilacap. Konsultasi publik dibuka Bupati Cilacap Tato Suartopamuji dihadiri Wakil Bupati Samsul Oliya Rahman, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nur Hidayat, Sekda Cilacap Valitma'ruf, seluruh Kepala OPD, dan 24 camat. Konsultasi publik bertujuan untuk menampung dan mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat, baik yang melalui musrenbang desa, kecamatan maupun melalui hasil reses anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Sehingga nantinya rencana kerja pemerintah daerah ke depan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, baik terkait pembangunan fisik, ekonomi maupun sumber daya manusia. Wakil Bupati Cilacap, Samsul Oliya Rahman, mengatakan belajar dari implementasi APBD tahun 2021 meskipun mahasiswa senapademi akan berusaha agar PAD tetap optimal dan menggali mana-mana yang potensi. Mengefisiensikan pengeluaran sehari-hari di setiap OPD. Selatunya seperti rapat yang biasa dilakukan 3 atau 4 kali, cukup dilakukan 1 kali saja, agar nantinya bisa mencadangkan honor untuk P3 maupun CPNS. Saya mewakili Pak Bupati yang tadi sudah membuka acara. Yang pertama tentunya di publik lancangan awal untuk RKPD tahun 2023 ini yang kita seoptimal mungkin. Kita belajar dari implementasi APBD di tahun 2020-2021 khususnya dan nanti kita berusaha agar bagaimana di 2023 walaupun Presiden masih menetapkan situasi pandemi agar kita ke depan bisa lebih optimal. Mana yang memang apa namanya tangent-tangset PAD yang belum optimal, ada yang besar peluang potensi bisa digali, ya gitu. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat mengatakan konsultasi publik bertujuan untuk menampung dan mengakomodir masukan dari masyarakat, baik yang melalui musrenbang desa atau kecamatan maupun melalui hasil reses anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Berharap nantinya kebutuhan masyarakat bisa lebih terakomodir. Artinya, ini pra-RKPD ini bagian dari membentuk pola konsultasi publik walaupun itu juga diberikan oleh pemerintah ini juga bagian dari kebutuhan. Tadi kalau disampaikan salah satu peserta, saya juga sepakat cuma soal tempatnya nanti yang OPD di luar ya nggak begitu. Tapi lebih diperbanyak kepada masyarakat memberikan konstruksi masukan supaya nanti rencana kerja ini tidak lepas dari FBJP, tapi dinamika masyarakat kebutuhannya lebih banyak, lebih bisa tertampung dan terakomodir. Orang mikir 10 lebih baik daripada orang 5, orang 20 lebih baik daripada orang 10. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV,